Ya, sekarang kita akan membahas peninterface, jadi ini adalah interface di mana kita bisa menggambar, memberi catatan pada dokumen, memindahkan objek di layar, menggunakan device yang diberi nama pen atau stylus, ya. Ada banyak merek di luar sana yang bisa kita coba, nah kita akan membahas bagaimana cara kerjanya. Oke, pen with PC atau tablet, ya, ini adalah sebuah device modelnya seperti mousepad, ada kabel yang terhubung ke monitor, dan kita diberikan sebuah pen, ya, pen yang tidak ada tintanya, ya, pen untuk menggambar digital, menulis digital, dan seterusnya. Ini biasa dipakai oleh grafik ilustrator untuk menggambar, membuat karya seni digital, ataupun mereka yang bekerja dengan dokumen PDF dan ingin menandai dokumen, ini juga sangat berguna, ya. Untuk mereknya sendiri, pen with PC ini ada banyak, ya, salah satu yang populer adalah Wacom, ada yang modelnya seperti yang Anda lihat sekarang, ada yang juga modelnya berupa layar, ya, layar, jadi layar monitor kita ditampilkan juga di tabletnya, sehingga memudahkan kita untuk menggambar. Lalu ada juga stylus dengan tablet, ya, jadi ini adalah software-software yang terinstall di tablet smartphone yang dilengkapi dengan stylus, ya, ini sangat intuitif sekali dipakai, dan dokumen yang kita corek-corek langsung tersimpan, ya, bisa kita gunakan, kita print ulang, dan kita share ke siapapun. Nah, dua contoh yang tadi itu mengharuskan kita mengubah kebiasaan kita dari menulis di kertas, harus diubah dengan model digital, ya, namun tidak semua orang suka itu, ya, ada yang orang tetap suka mencoran-coran di notes dengan pen pertinta, ya, kemudian di scan, gitu ya, sehingga jadilah dokumen PDF. Dan, ada beberapa produk yang bisa membaipas ini, proses ini, ya, proses scan ini. Ada beberapa produk digital pen yang memudahkan kita untuk melakukan corek-corek di kertas, dan sekaligus bisa dikonversi, disimpan ke dokumen paper, ya, tanpa arusi scan. Salah satu produknya adalah Anoto, ya, di Anoto, di sini Anda lihat cara kerjanya adalah tetap ada tinta, ya, jadi ada tinta yang dimana fungsinya sama, seperti di bawah pen, kita bisa corek-corek terlihat di perdas, nah, ada kamera di sini, ya, Anda bisa lihat. Kamera di sini dipakai untuk merekam. Merekam apa yang kita goreskan di paper, ya, ada pattern yang direkam oleh kamera tersebut, ya, patternnya berubah grid atau dot atau line. Nah, ini akan dijadikan patokan oleh si pen, ya, karena apa? Karena kalau kita nulis di atas kertas yang ada patternnya, pastilah pattern tersebut adalah kertasnya. Jadi, untuk membedakan apa? Membedakan tinta yang ditulis dengan kertasnya. Itu adalah menggunakan pattern-pattern yang ada di dalam kertas. Jadi, untuk memilah, ya, antara kertas, tekstur kertas dengan tinta yang kita tulis. Nah, dengan demikian yang terekam, yang data yang terkirim adalah data tinta yang tertulis di kertas. Kemudian ada prosesor di dalamnya, yang mengolah atau memilah-milah mana kertas, mana yang tinta yang kita tulis. Ada memori, memori di sini, memori sederhana untuk menyimpan catatan kita. Hasil goresan kita, ada baterai, tentu saja benda ini harus di-charge, ya, ada charging-nya. Kemudian, jika siap, kita bisa mentransferkan hasil catatan kita melalui Bluetooth. Oke, jadi Anoto Digital Pen ini lebih fleksibel, lebih enak, karena bisa dipakai di semua environment. Tidak seperti kompetitornya, ya, yang mengharuskan Anda menambahkan berbagai macam device, misalkan kamera bawaannya. Lalu ada juga yang mengharuskan Anda menggunakan kertas khusus untuk ini, ya. Nah, pro dan cons untuk pad interface adalah sebenarnya memudahkan user untuk mencatat, menggambar pada dokumen atau catatan, ya, entah itu bedanya PDF atau paper, ya, paper nyata. Nah, cons-nya adalah kadang-kadang kalau kita menggunakan pen interface, apabila tangan kita besar, maka ketutupan tangan, gitu ya. Nah, jadi yang kita coret tidak terlihat ketutupan tangan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua, apabila koneksi antar pen dan sistem buruk, maka user akan mengalami lag. Artinya apa? Ini terutama digital pen yang tablet dan PC, ya, kalau saya menggoreskan dan ada lag di sana, sangat mengganggu user experience ketika menggunakan sistem ini, ya. Jadi, ini adalah beberapa hal yang akan di, yang sedang diteliti lebih lanjut, ya. Oke, sekarang kita akan membahas touch interface. Touch interface adalah di mana user menyentuh, ya, menyentuh permukaan layar pada lokasi dan tekanan tertentu untuk mengaktifkan aksi tertentu, ya. Misalkan kita menggunakan, seperti kita menggunakan smartphone, ya, kita melakukan sentuh dengan jari. Dan, interface model ini mengakibatkan new experience bagi user, berutama fiturnya yang multi-touch. Ada swiping, flipping, pinching, pusing, dan typing. Swiping itu kita menggunakan jari untuk menggeser konten, ya. Kita menggunakan pinching, misalkan gerakan ini untuk melakukan zoom in, zoom out pada gambar, ya. Kita mendrag, ya, melakukan tap, dan seterusnya. Ya, jadi ini experience baru dan hal yang menarik untuk dijelajahi, terutama untuk menyelajahi konten dari aplikasi yang kita buat, ya. Sekarang ini banyak dimanfaatkan di smartphone, tablet, dan tabletops. Nah, research dan isu terkait adalah apakah interface ini akan diarahkan ke fluid atau ke direct style, ya. Either fluid atau direct style, ya. Nah, ini ada beberapa contoh, misalkan, ya, saya sebutkan satu, tombol volume, ya. Misalkan saya punya aplikasi music player, apakah tombol volume tetap dibuat plus minus, di mana kita direct touch di tombol plus untuk mengeraskan suara, tombol minus untuk melakukan suara. Atau saya ubah menjadi satu tombol, apabila saya sentuh dan saya swipe ke atas, maka volume punya up, sentuh dan swipe ke bawah, maka volume punya down. Seperti itu. Jadi, pilihannya antara either fluid, ya, dynamic sekali, atau direct. Seperti kita memencet tombol-tombol virtual, ya. Nah, lain itu yang dibahas juga adalah efek yang ditimbulkan dengan berbagai macam parameter. Seberapa besar area misalkan kita touch. Orientasinya either landscape atau portrait, ya. Dan bentuk area sentuh di layar, apakah berupa dot, ya, ataukah ada yang lain, gitu ya. Kemudian, finger flicking scroll lebih cepat untuk beberapa jenis tampilan. Misalnya, image, thumbnail, carousel, list daftar lagu. Jadi, Anda punya list panjang, lebih nyaman kalau kita menggunakan finger flicking, seperti ini, swipe ke atas. Daripada menekan tombol panah atas dan bawah, seperti scroll bar di kanan kita, atau panah dan atas ke bawah akan lebih lama. Ya, ada beberapa yang sangat cepat menggunakan gesture-gesture tersebut, ya. Virtual keyboard lebih sering error lamban dibandingkan dengan keyboard sebuah, ya. Ada beberapa riset alternatif virtual keyboard yang masih dalam pembahasan apakah lebih akurat dipakai atau tidak, ya. Mari kita lihat video berikut ini. Swipe Tips Basics Instead of tapping words in, like you would on a traditional touchscreen phone, with swipe, all you do is trace a path through the letters of each word. Say I wanted to write the phrase, trace each word. I would start at the letter T, pressing my finger against the phone here, going to R, A, C, with my finger still on the phone, to E, finally releasing my finger here. There is one swipe, the word trace. For the word EACH, I'd start at E, go to A, again with my finger still on the phone throughout the whole word, to C, to H, and releasing my finger here. You may have noticed I didn't hit the space bar, and that is because in between each swipe, spaces are automatically inserted. For the word word, I'd start at W, go to O, to R, to D, and releasing here. Here's what it looks like in real time. And once more, at the speed of swipe.